Pemuda yang membuat organisasi-organisasi di dalam hal memperhatikan pusaka-pusaka. Jadi banyak sekali, bahkan mungkin juga di tiap-tiap kabupaten ini juga sudah terbentuk juga. Seperti di Bone ada Lamakawa, terus ada juga pusaka Sulawesi, ada kelompok-kelompok di Makassar juga seperti Tainger. Banyaklah, sudah banyak yang ini dan Alhamdulillah yang terbentuk ini justru banyak dari pemuda-pemuda di Sulawesi Selatan yang merasa bahwa ini adalah aset. Oh ini adalah aset yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai aset ini hilang. Jadi saya juga mengharapkan teman-teman pemuda, tentu pusaka-pusaka kan ini banyak juga pasti peninggalan-peninggalan dari orang tua, dari kakek. Ya itu mungkin bisa dijaga lah. Yang kita jaga, saya sih berharap jangan sampai ada pusaka-pusaka kita di Sulawesi Selatan yang keluar negeri. Karena sekarang ini banyak pusaka yang keluar negeri, banyak yang ke Singapura, banyak ke Malaysia. Nah itu yang harus kita jaga. Ya itu kemarin saya muncul ya teman-teman bilang ya untung ada ini yang menyelamatkan pusaka sehingga tidak banyak yang keluar dari Sulawesi Selatan. Karena di jujur di rumah saya ada ratusan pusaka.